mampu untuk Oke cuy lanjut match kedua game pertama antara ekoprot melawan Zenith is for di bahagian Roma ayo kita masuk ke dalam permainan Filipin selawan Vietnam besok yang setakat ini berjaya untuk mengekang satisukri daripada saya boing di sini saya dia pakai baksi ya dan dari jauh dia berjumpa dari jomix Super MJ dan juga super miau semuanya hampir kesempatan semuanya nak letak nama suku dan saya sendiri tapi tak mengapa saya sama kurta di awal permainan kita dapat lihatlah dua pelayanan bahaya dia percayaannya macam agak sedikit agresif untuk mengganggu jangla-jangla masing-masing tapi pergerakan daripada ekoprot sebenarnya lebih pantas sebab apa sebab mereka ada pasyah tengoklah level 4 Joe yang guna Fredrin baru level 3 Zaidah ini adalah satu jungle yang dahulunya saya memang dah jaga bahawa dia akan masuk ke dalam satu pasukan yang besar dia sudah memahati dia sejak dia berada di tier 2 lagi sebelum ada MPL sebelum ada MDL PH dia sudah pun menunjukkan bahawa dia adalah satu pemain yang sangat-sangat berkebolehan tinggi jadi sekarang Eko dah lock salah satu orang kata jangla masa depan yang tepat sekali dia pun pernah main dekat MPL PH musim pukul 10 bersama Eko lepas itu baru dia masuk MDL ok kita tengok sekarang ini dipakai Tengah Joke sekarang mencari Sabtri Sukrek tapi Sabtri Sukrek menggunakan skill yang untuk melarikan diri dengan mudah sahaja takde masalah besar mungkin kita akan melihat pertarungan yang sangat-sangat dahsyat tiga orang daripada Zenith City Sport sekarang ini begitu juga dengan Eko Cloud mereka cuba mengalau Zaidah Zaidah menunggu masa yang sesuai untuk masuk kita tengok di bagian tetap dibuat tegok di bagian atas Oh itu ya enggak peduli pelanggaran yang baik MZ yang dapat tetap tetap jual-jual berlaku di kawasan River yang begitu deras airnya sedang pasang sekarang ini satu tembakan jenisnya tumbang jenis tetap akan dijatuhkan kelebihan Wow diutamakan untuk tamu sini ok satu-tuk satu-tuk satu lobatan mereka digunakan tapi terbasuk dalam kawasan menara itu kalau masuk dalam kawasan menara itu saya yakin matinya mix satu-tuk satu Zainith ni kan dia memaksimalkan penggunaan pasif sungai sekarang yang mana lihat tadi maksuman daripada pasukan mereka berjaya untuk datang mengakibatkan T5 tadi lima lobat hmm betul betul kalau kalau diorang lima lobat saya yakin lah Eko Proud mungkin boleh menang tapi itulah rotasi agak sedikit perlahan yang dilakukan oleh Operate mungkin fokus beliau adalah untuk mendapatkan item terkelompatan tapi gagal untuk mendapatkan sesiapa dan yep farming macam biasa itu yang dilakukan oleh Eko Proud untuk Operate ni jadi macam biasa dalam game yang sebelum ni saya tengok banyak kali dia akan fokus farm dan item terlebih dahulu cantik dia punya skill tepat mengenai sasaran itu dia Astral Eko di gunakan tempat pada masanya tapi satu lompat Aspire Migration kalau ada sebagai follow up boleh untuk ke TZ dapatkan skill tersebut namun nyawa daripada Yandri masih lagi berjaya untuk diselamatkan mungkin satu suki menganggap bahawa purify akan digunakan satu langgaran sehari hijau tapi masih lagi kebal eh Sante Sukri oh jumpa Yandri di bagian atas masuk gunakan heavy crossbow tapi tak ada masalah tak ada siapa-siapa daripada Eko Proud yang menantikan beliau di sana dan ini dia di minute yang keempat masih lagi satu sama perbezaan gol macam tiada beza sekarang ni nampak ganyanya Zeny Sport dan Eko Proud sama-sama kuat Dekai Topol masih lagi berubah yang kedua guys sebab kita semua menjangkakan pasca ini akan dapatkan kemenangan tapi tak tahulah kemenangan mudah ataupun tidak mari kita saksikan bersama-sama yang kita akan saksikan tetapi setakat ini di kawasan total belum ada sebarang saingan daripada Zaida tiba akan sedikit lewat namun roda ini sudahpun mula untuk bergerak dan keduanya sikat terima kasih nantinya tumbang menunjukkan dominasi di kawasan total ini sebanyak dua kali berturut-turut sebagai salah satu pasukan yang berjaya memasuki M4 nampak gayanya mampu memberikan tentangan pada Eko Proud disilapan daripada Satisukri untuk masuk dan lakukan penghentian pergerakan daripada pasukan Zenith dari Sport agak sedikit gagal disebabkan mereka daripada Zenith telah pun bersiap bersedia dalam teamfight itu tadi terus kita melihat sekarang ini mereka akan memperlahankan tempoh mereka untuk seketika disebabkan mungkin eh memerlukan item untuk orang kata untuk Eko perlukan item untuk outplate manakala untuk Zenith ok diorang kena buat pick-off saat awal yang boleh bagi return ini lebih cepat farm kalau nak dibandingkan dengan Outlet kita oh kita lah mix ni lah mix dia tumbang lah agak saya kita lihat Zaida 3 pemula untuk mengejar Joe yang dengan ketiadaan mix bila guiding wind tak ada mereka cuba untuk memaksakan pertempuran namun saya boleh katakan sekarang ini Eko macam belum lagi cukup damage mungkin menunggu sampai Outplate dapatkan item sebab dia kan komposisi tengah ni semuanya utility iya tak banyak yang mereka boleh lakukan buat business sekarang kalau mereka perlukan damage mereka perlu kombokan Novaria Novaria dengan Guinevere mungkin boleh jadi yang ngetar kombo yang baik tapi kita lihat lah dimanakah kedudukan Novaria dimanakah kedudukan Satisukra dan itu dia damage yang kena kepada Super Yandre astral recall yang tepat mengenai sasaran untuk Tamus saya yakin Tamus ni boleh memberikan lawan ataupun tetangkan kepada Arlok disebabkan Tamus sekarang lebih kuat dan lebih menyakitkan hati bila anda berdapat dengan beliau sekarang ini lihat bagaimana satu kempatan berjaya yang terdapat mix sekarang ini pertempuran akan menjadi empat bertandangan lima yang cukup-cukup besar namun lihat bagaimana pemain-pemain daripada Paskan Zenith yang terpaksa untuk melarikan diri apabila menyedari ianya akan menjadi lima lawan dengan tiga dan tak adanya Super Yandre di sini yang mengakibatkan Zenith tak mampu untuk melakukan sebarang saingan ke apa serta sempurna sentap yang dikatakan penuh kesabaran sebenarnya yang berlaku berlaku berlaku-laku dalam close-up sebuah yang tinggi itu yang menyebabkan mix terperangkap bukan senang sebenarnya nak bunuh Matilda dengan cepat tapi dengan kesabaran yang lama diorang dan secara beramai-ramai mampu mix ditumbangkan dengan begitu cepatnya cubaan untuk mendapatkan kill dan update dapat tarat di bahagian bawah bergerakan daripada update untuk swap lane adalah antara yang terbaik disebabkan beliau memerlukan farm berjaya dapat tarat ini akan menyepatkan lagi farm yang boleh didapatkan oleh beliau waksa ekorkan pada dua berjaya untuk dapatkan dua orang terpenting di dalam permainan ini selagi gak ada buri tempat itu tadi ada juga sudah pemula untuk mencari pertempuran dengan jauh lebih kemas benar-benar di bakat tengah dijadikan sasaran dan Zenit tak mampu terapkan sebarang pertahanan mereka terpaksa untuk berundur sementara Super Miao tersangkut Super Miao nya malah tumpang bro eh hampir aja hampir aja guys ya gabungan di antara ketizi dan juga Sati Sukri tadi sangat-sangat baik as well recall as well echo kena dua orang lompat tanah yang menarik spiral oh kejap tapi sebelum itu Sati Sukri nanti oke ada freaker untuk menyelamatkan diri contohnya sekarang ini balasan balik James masuk sekarang dan tau diberikan oleh jodak kita tengok mix dijatuhkan mix dijatuhkan sekarang ini Ecoproud sudah pembuli untuk mengharapkan damage ke atas ke easy tidak hanya outflake yang mampu untuk memberikan damage begitu juga dengan James mereka sekarang ini sedapun mendominasi sebanyak dalam bungkungan enam puluh rambut segerikan map oih lihat MJ nasib baik aaah saya sangkakan masih lagi boleh hidup dengan freaker tetapi tidak nampaknya malah jodak pun masuk cuba untuk menghukum James tetapi tak terkena pula ke arah outflake freaker dikuda pakai oleh maker tapi masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan nyawa outflake yang sangat-sangat rendah mix pula berada dalam bahaya terpaksa untuk berundur dan pada saat ini pemain-pemain Ecoproud sangat mudah untuk masuk dan keluar ke dalam pertempuran saya agak terkejut sebenarnya bagaimana damage yang dikeluarkan oleh ahlut itu sangat tinggi apa yang terjadi sebenarnya oke 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 kita santai seketika lapan kibabalas dua ZD Sport telahpun kehilangan rentak permainan Ecoproud telah jumpa gaya permainan mereka dan sekarang ini Ecoproud telahpun memulakan yang pertama jika adanya Pak Sia tapi perlu diingatkan berita dikunjung bagus banget guys permainannya dipermantapkan lagi minyak supaya menunggu masih sesuai untuk masuk dan sekarang ini jadi siapa depan Ecoproud membuka map di sekitar mix dan juga supaya ini adalah sangat-sangat penting untuk mereka memulakan perlawanan namun mereka dah tunjukkan muka dengan agak awal sekarang ini Asral Rical dan juga Star Shatter sudahpun mula untuk memberikan informasi lot direset semula ini disebabkan naspunyaw dan juga berisi luas secara serentak itu mengakibatkan pemain-pemain Ecoproud boleh untuk melakukan satu gerakan yang baik dan sekarang ini satu lompat dan dikombokkan lagi dengan tersepunan balance reach terus ada seorang pemain dijatuhkan bukan setakat itu saja malah kali ini tersepunan dilaksana lagi dengan cukup cukup besar apabila James menjadi mangsa pilih Wow Wow yang bangga itu juz karat banget loh tadi Wow sekarang ini kelebihan besar untuk paskan ZD setelah maklumat foto udah dikembangkan oleh mix ya James terkorban dan sekarang ini masa untuk mereka mendapatkan terlalu minta maaf tapi dengan tiadanya super miyaw mungkin agak sedikit orang kata mereka bermain dengan lebih berhati-hati jauh banget jauh banget 16 20 19 19 20 jukur dikub 6 dikubungan dikubungan dan sekarang ini Zaidah telah pun berada di sini mereka perlukan lot ini sangat-sangat untuk meneruskan push yang ada baik ya lo mixnya yang dapat juga bukan penyaksepnya namun main iku masih lagi terselamat dan Zainis yang mendapatkan keuntungan ini adalah kesilapan yang sendiri diingatkan dia berada dalam satu orang kata kehidupan yang selesa tapi terus saja echo proud punish beliau tetapi sebelum itu anda lihat sekarang ini kalau korang nak upgrade korang punya phone jangan lupa subscribe ke youtube dan dapatkan 100 ringgit compasia diskaun voucher sebelum kipa balas 4 sekarang perpisahan gol tak besar 34 ribu balas 33 ribu 1 ribu gol saja perpisahan di antara kedua-dua pasukan kita tengok sini mampu memberikan tentangan kepada echo proud echo proud sekarang yang yang macam sukar sedikit untuk memberikan tentangan ataupun melakukan perlawanan secara terus-menerus disebabkan banyak daripada okey kita lihat sekarang ini update dalam bahaya oh satu tak akan berjaya untuk dia lah tapi Joe yang tak lalu mencuba mengakibatkan dia pula yang dikorbankan namun Minion banyak kebangan atas tuh terlalu terbersihkan terlebih dahulu echo tak boleh masuk dan Zaini berkeluang untuk pulangkan lebih dahulu wow wow Joe agak sedikit agresif kita dapat lihat dia tak kira ataupun dia tak pindik bahwa outflick masih lagi ada flicker kalau dia pindik saya yakin kita akan masuk sembarangan benda-benda kembali terkena atau recall tapi masih lagi bertahan dengan flicker supunya datang berbagai yang berbeza namun main pemain paskan jadi sepulnya lain tak karena masuk bersama-sama 13 11-4 kisah main di kawasan luar mereka nak tunjukkan punya dengan saygah yang kebal di poin live di tangan cortisi itu juga dengan satu oke memandangkan Zaini hanya mengharapkan kepada Roma mereka yang memberikan mobiliti segala-galanya tergantung kepada Skling of Eagles sekiranya Zaini ini masuk melakukan pertempuran ya Zaini ini esport dia hantar Frederin di bagian hadapan terlebih dahulu mereka akan set up melalui Frederin ini dan bila Frederin telah berjaya untuk menangkap seseorang kita tengoklah Zaini ini semua akan nak backup dia baik ataupun kau-kau penggunaan Skling Eagle nampak gaya tadi tapi hanyalah seketika mereka daripada Ecoproud saya yakin telahpun dapat item yang mencukupi di mana kita dapat lihat sekarang nanti telahpun berada dengan pasca yang lain untuk cuba mendapatkan nunggu Lord selanjutnya ya sebelah skill berbalas empat kedua-dua-dua masukkan bermain dengan begitu selamat dan ini dia Lord telahpun hidup ini adalah minum kedua ya yang di Lord kedua udah di and head juga guys bisa tabrak gamenya komisya lihat pengguna Zaini cuba untuk murditan James gua kawasan berbeza tapi dekat bahkan Bintu memang saya kawasan yang sudah pun ada perangkap diletakkan oleh Liko empat orang tuh kalau dia nampak aja Valentina ah kali ini saya dah katakan MJ tertangkap pula di saat saya sebut Valentina di saat itu Santi terus fleka dengan lompat Terspain Magritte mendapatkan kill itu adalah kawasan ataupun semak kesukaan Ecoproud Zaini tak belajar benda ini sebab itu diorang masih lagi yang kata boleh terperangkap diorang tak terkena dua kali yang pertama kali kita dapat lihat masa mixer tangkap sekali ini Super MJ yang tertangkap dan itu dia Lord telahpun jadi diambil oleh Ecoproud mereka akan menggunakan Lord ini dengan sebaik mungkin untuk cuba mendapatkan menara-menara di bahagian luar ini terlebih dahulu eh 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 lah lah hampir aja guys Joke dah eh satu RT guys Aduh ya kanan slash udah segit kelar guys Oh selamat matilah pun nggak bisa ya guys ya Joke adalah satu harapan untuk menadaskan demi sekarang ini dengan takdanya Joke lot-lot boleh berusaha awal terpisah gerakan yang bahkan menghukum mereka sendiri aku dia merita jauh dia berpunyai waduh ketahuan kalau di gengkeng ya udah guys ya pasrah guys berikutnya mereka produk lebih ada dari segi yang pertama di amankan oleh tim Ecoproud ya ini tim Mdlph guys iya kita lanjutkan game yang kedua Bye-bye.